Halo Assalamualaikum, kembali lagi channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur Kali ini kita berada di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Jakabari, Kota Palembang Dalam rakyat yang melakukan perjalanan menuju ke Desa Lingkis, Kecamatan Jejawi Inilah dia, suasana kawasan Jakabari, Kota Palembang Nah, mungkin kawan-kawan yang belum penakasin atau yang kangen dengan suasana Jakabari, support center yang ada di Kota Palembang ini Inilah dia, suasananya kawasan Jakabari, di atas kita itu adalah jalur LRT Jalur kereta piringan yang ada di Kota Palembang Inilah dia, suasananya Oke, kita mau memasuki persimpangan-simpangan 4 Ini kalau lulus ke perkampungan, kalau ke kanan ke jembatan musli 2, arah Kertapati Arah ke arah Jambi juga, kita ke arah kiri Ke arah, ke arah lingkis atau ke arah main Ke arah pelaju juga bisa lulus ini Nah, ini dia kita sampai pertigaan Kita ambil jalur kanan Kalau ke kiri, ini ke arah pelaju Pelaju sendiri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang Kalau tidak salah, itu Wittpalaju Ini dia, suasana jalannya Oke, kita masuk ke jembatan sungai 2 Nah, ini sebelah kanan kita itu adalah jembatan lama, kawan-kawan Nah, jembatan lama sebelah kanan kita tadi, jembatan lama itu sebenarnya bisa diangkat Namun tidak bisa difungsikan kembali Inilah kawasan desa perkampungan di Sungai 2 Oke, kawan-kawan Kita memasuki desa mana Nah, ini ya Ini dia, suasananya Ini pemukiman di sini Kebanyakan pemukimannya Kalau pemukian lama itu Pemukimannya ini bertongkap Nah, rumahnya tongkat Atapnya beratap benteng Nah, ini rumah tradisional, kawan-kawan Nah, dindingnya dinding kayu Biasanya ini pakai kayu apa dia nih ya Nah, ini Suasananya Ciri khasnya Jadi, rumah panggung Bugung atau orang-orang sini namanya Inilah dia, suasana perkampungannya Kita ke arah lingkis Kawan-kawan Inilah jalannya Ada beberapa titik yang bergelombang Jadi, kawan-kawan yang ke arah jalan sini Tetap berhati-hati Dikarenakan sewaktu-waktunya Jalannya bergelombang Dan berkerikil tajam Bagaikan kehidupan Inilah dia, suasana jalannya Ini kanan-kiri kita Ini masih hutan Di sebelah kiri kita Ada perkebunan kelapa sawit Kalau dulu ini Hutan besar Sekarang sudah mulai banyak sekali Perkebunan kelapa sawit Masih ada perkebunan karet Oke, perkiraan jarak tamu perjalanan Dari Palembang ke lingkis Ini sekitar 45 menit Nah, kita santai berjalannya Oke, kita ke Sebang 3 Kita ke arah Kampung Rambutan Rambutan sendiri Kalau tidak salah Sudah masuk ke Kecamatan Jejawi Ke Bupaten Ogan Kumaringilir Sumatera Selatan Inilah dia, suasananya Oke, kawan-kawan Kita sampai di Kecamatan Rambutan Kecamatan Rambutan sendiri Merupakan salah satu Kecamatan yang ada Di Kabupaten Banyuasin Banyuasin sendiri Beribu kota di Pangkalan Balai Inilah dia, suasana Kota Kecamatan Rambutan Di depan kita ini Nanti kita akan Menjumpai persimpangan Di persimpangan itu Ada Tugu Tugu Kerbau Nah, di depan kita itu Adalah Kerbau Tugu Kerbau Rambutan Nah, Kerbau Rawa Jadi, konon Kerbau Rawa Di kawasan Kecamatan Rambutan Berlimpah Ada banyak kerbau Ada beberapa kerbau Yang tidak bertuan Nah, ini dia Suasana Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Oke, kita lanjutkan Perjalanan menuju Ke Arah Lingkis Nah, ini ada Berapa persimpangan Ke arah perusahaan Muntun perkampungan Jadi, sewaktu-waktu Kita akan Menjumpainya Darah berhati-hati Kawan-kawan Tetap Tertip lalu lintas Inilah dia Suasananya Nampak Tadu Namun, kawan-kawan Jangan Terlena Di saat jalan halus Mulus ini Akan Sewaktu-waktu Kita akan menemukan Jalan berlubang Dan Waspada juga Sekiranya ada Beberapa pohon Yang rawan tumbang Terutama pada saat Angin Hujan Nah, ini dia Suasananya Nampaknya kita Sudah mulai Memasuki Desa Lingkis Wah Alhamdulillah Sudah bertahun-tahun Kita tidak Memasuki Desa Lingkis Ini kita Mulai Memasukinya Apabila Perjalanan kita Hingga Sampai Disini Dipermudah Inilah dia Desa Lingkis Kita coba Esper Oke Ini dia Desa Lingkis Kita coba Meng-expor Suasana Desanya Seperti apa Saat ini Desa Lingkis Sendiri Merupakan Salah satu Desa yang ada Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Hogan Komaringilir Sumata Selatan Nampak sudah Sangat maju Perkembangannya Jalannya Lebih mud Dari desa Atau Kecamatan Lain Lumayan lah Untuk desa Lingkis Ini Nah Inilah dia Suasana Desa Lingkis Kawan-kawan Nanti kita disini Kita akan Meng-explore Kita akan Jiara Kita akan Silatrahmi Ke beberapa Kerabat Karena Lingkis ini Merupakan Tanah Kelahiran Orang Tua Saya Oke Mungkin itu aja Kawan-kawan Terima kasih Sudah menyaksikan Channel ini Mohon maaf Segala Kekurangannya Terima kasih Sudah menyaksikan Channel ini Terima kasih Sudah menyaksikan Channel ini Tetap dukung Terus dengan Comment, like, subscribe Dan share Agar kami Senantiasa Bersemangat Menciptakan Konten-konten Yang inspiratif Dan menarik Lainnya Oke Salam sukses Buat semuanya Bye Bye